Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pengguna software ID atau software Retail Pro Jumpa lagi dengan saya Dion Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Cara meng-input data pelanggan, data member atau data cabang pada software Retail Pro Untuk langkah pertama kita login dulu ke software Retail Pro Dengan memilih username yang akan login Disini saya memilih username master Lalu dimasukin password, lalu klik login Nah sekarang kita sudah masuk ke program Seed Retail Pro Untuk meng-input data pelanggan Kita pilih menu master, pelanggan Disini ada dua macam data member atau data pelanggan Beda antara data member dan data pelanggan Pada intinya hampir sama Dan semua data member ada pada data pelanggan Jadi disini saya menyarankan untuk memilih salah satu saja Dan dipilih data pelanggan Klik data pelanggan Klik tambah Dan setelah klik tambah akan keluar form seperti ini Lalu form ini kita isi Misalkan ada kode Kode boleh terserah Boleh Kuruh atau angka Coba kita menggunakan angka Misal kode pelanggan 0 0 0 0 5 Nama Dino Lorenzo Dan diisikan alamat pada kolom alamat Disini kita coba alamatnya Bantul Nomor telepon Tanggal lahir Kalau diperlukan Pekerjaan Dan kolom ini Tidak semuanya harus diisi Diisi Seperlunya saja Mana yang perlu diisi Diisi Mana yang tidak perlu diisi Tidak usah diisi Atau dikosongkan saja Lalu kita klik Simpan Oke Nah data pelanggan Atas nama Dino Lorenzo Dengan kode 0 0 5 Sudah tersimpan Sekarang mari kita coba Melakukan Melakukan Transaksi Penjualan Dengan pelanggan Dino Lorenzo tersebut Masuk menu Transaksi Jual Penjualan toko Lalu klik Tambah Pada kolom Kode atau nama pelanggan Boleh diketikan nama Atau kode Misalkan Kalau kita Ketik Kode pelanggan 0 0 0 0 5 Lalu Enter Nah data pelanggan Yang Bernama Dino Lorenzo Sudah keluar Nah sekarang Mari kita lakukan Pengimputan Barang Belanja Dino Lorenzo Kalau barang yang sudah ada Scan dan berkod Tinggal di scan Atau anda bisa Mengetik nama Barang tersebut Misalnya Yuhmil Tidak ada Nama barang tersebut Misalnya Belajarnya ABCL Kalin Satu buah Untuk melanjutkan Transaksi Tekan F8 Dan keluar Pemputan uang Dimasukkan Jumlah uang Yang diberikan pelanggan Atau Dino Lorenzo Lalu klik Enter Nah begitulah Tutorial Cara Menginput Data pelanggan Pada Software Retail Pro Semoga Tutorial ini Bermanfaat Dan menambah Wawasan anda Dalam pemakaian Software Retail Pro Dan tunggu Tutorial kami Berikutnya Sekian Terima kasih Semoga anda Semakin Sukses Terima kasih